Intro Beginilah suasana di pintu air Cililitan, tempat petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengangkut ribuan ikan bercampur jeroan hewan kurban, Senin pagi hingga siang. Ribuan ikan didominasi jenis sapu-sapu mati ditemukan petugas pada Senin pagi dalam keadaan mengambang di sepanjang aliran Kali Baru, Kramat Jati. Dugaan ribuan ikan mati tersebut akibat jeroan hewan kurban karena beberapa tahun lalu saat Hari Raya Idul Adha juga terjadi kasus serupa. Namun menurut petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, jumlah ikan yang mati kali ini lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ribuan ikan sapu-sapu mati di Kali Baru ini seperti apa sih Bang? Satu-satunya kita udah kerja gitu di Kali Baru, ikan pernah ngambang semua, ngumpul dengan jeroan. Oh gitu, itu jam berapa Bang ribuan ikan itu pada mati itu Bang? Kalau tadi sekitar Raya jam-jam tengah 8 jam tujuan deh. Jam 8 jam tujuan? Jam 7 sampai jam tengah 8, nah itu udah ngumpul semua. Itu ribuan Bang? Ya. Ribuan ikan? Ribuan. Itu berserta jeroan kambing atau sapi juga gitu? Iya, tapi kita pengaruhnya aslinya kita nggak tahu. Posisinya, pengaruh apa gitu kan ya perlu ini juga lah ya kan pemerintah kelanjutan. Nah, tindakan yang dilakukan oleh petugas SDA itu seperti apa Bang? Ya kalau ini kan baru kita kan baru mau laporkan ini. Sekarang gimana kita ya, kelanjutannya gimana kan kita tinggal ini ke Dinas. Ini tetap diangkut berarti Bang? Tetap diangkut. Tetap diangkut. Kalau itu momennya itu juga ya, kita ketukang kurang lupa juga. Tapi momennya itu adha juga. Iya, begitu juga. Pernah kejadian juga begitu. Cuma ini lebih parah. Ini lebih parah. Lebih parah. Bang, ini dampaknya nggak sih Bang keluarga kalau misalnya nggak diangkut? Enggak Bang. Oh jelas dampak, bau. Yang jelas kalau yang paling utama jerawan. Jerawan. Jerawan itu. Kalau dibuang kekali itu kan dia sepau banget. Emang jerawan itu kan nggak boleh dibuang kekali. Nggak boleh, hasilnya nggak boleh. Bang, sebuah bangkai binatang apapun juga, apalagi jerawan udah bisa. Bang, kalau jerawan yang ditemukan itu banyak lah sih Bang sebenarnya. Ini kan baru hari ke-2 ya pemotongan. Kedua. Ya, ke-2. Ya sebenarnya ya kalau yang ini standar aja kadang-kadang kita nggak ngeliat. Masalah dikarungin. Oh gitu. Nah, kebanyakan dikarungin. Kalau yang ini tadi kan, itu yang udah jelas nyata di depan mata. Yang dikarung-karungin ini. Di satu sisi, bagi pencari ikan sapu-sapu, insiden ribuan ikan mati merupakan rezeki nomplok karena mereka tidak harus bersusah payah menangkap ikan. Bila di hari biasanya, pencari ikan hanya bisa mendapat beberapa kilogram, kini mereka dapat membawa lebih dari 30 kilogram daging ikan sapu-sapu. Daging ikan sapu-sapu ini dijual seharga 15 ribu rupiah per kilogram kelangganan mereka. Ini kondisi seperti ini tuh setiap hari kah atau gimana sih? Ya, cuma tiap tahun aja. Tiap tahun aja begini. Ya. Ya, panen kita. Ini tadi banyaknya ribuan atau gimana ikan sapu-sapu pada mabok tuh? Wah, ini bukan ribuan lagi, Pak. Ya, setiap setahun sekali ya itu adalah. Ya, karena mabok ini aja. Jeroan sapi, setiap tahun seperti ini. Oh, setiap ini? Iya. Dan itu bukan ikan sapu-sapu aja yang ada di dalam kali aja ikannya itu? Ya. Setiap tahun begini aja udah. Ya. Mantap, Pak. Biasanya kalau sehari-harinya itu ikan sapu-sapu nggak ada yang kayak gini, nggak ada? Yang mabok ini nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Hingga kini, petugas lingkungan hidup telah mengambil sampel air untuk dilakukan uji laboratorium. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Jeroan sapi, petugas lingkungan hidup telah mengambil sampel air untuk sinpo-sampel air untuk sinpo-sampel air untuk sinpo-sampel air. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.